Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu opi, salam cedor Dari CVA Sodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ngesenapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rishi Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke, teman-teman Di video kali ini ada 3 rekomendasi Unisena Panangin Bocap Predator Nah, ini kelas semi-CNC Tapi dari segi pembuatan Dalamannya terus juga laras ya Ini sangat rekomendasi Buat kalian pecinta Unisena Panangin Bocap Predator yang pengen pembuatannya Udah lumayan oke Masih semi-CNC, tapi dalamnya Udah stainless, pembuatannya juga Sangat rapi sekali, nah ini 3 rekomendasi Unisena Panangin Bocap Predator, ada Bocap Predator Krokodil, ada juga Predator Malabar, dan juga Predator Arjuna Teman-teman, mantap sekali, nah ini 3 rekomendasi Unisena Panangin Bocap Predator Semi-CNC, yang pembuatannya Sangat rapi sekali, dan juga Dalamannya pun juga udah Dalaman 6, oke Nanti kita jelaskan Satu persatu Tentang harga, dan juga Tentunya spek Dari ketiga unit ini Sebelum itu Jangan lupa diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga Tampilkan komentar baikmu Sesuai pilihanmu Akhir bulan kita akan undi 4 unit senapan angin Bagi kalian yang beruntung Ya teman-teman, oke Terima kasih Seperti itu Langsung saja ya Kita simak video Tentang spek dan juga Harganya Oke mantap, terima kasih Langsung saja kita simak video Tentang spek dan juga Harganya Oke teman-teman Yang pertama Ini adalah Unit senapan angin Bocap Predator Krokodil Ya teman-teman Nah ini Mantap banget Predator krokodil Yang pertama ini Yang paling murah meriah sekali Di kelas semisensi Yang dalamnya Udah seten list ini Oke Mantap sekali Nah untuk Bocap Predator krokodil ini Kalau pengen beli unitnya aja Ini cukup 3.900.000 rupiah saja Kalian udah dapat Bonus tas Tali sadang Gantung peluru Peluru tes Makain jin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua, NET Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini cukup 4.600.000 rupiah saja Kalian udah dapat Tambahan Pompa HMS 5.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free on gear Kecuali 3 wilayah Papua, NET Sama Maluku Ya Mantap sekali ya teman-teman Nah ini Rekomendasi yang pertama Bagi kalian Minat Predator krokodil ini Pokoknya siapa cepat Ini dia yang dapat Soalnya Stocknya ini Tinggal Satu unit ini saja Ya teman-teman Tinggal Satu unit ini saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya Nah untuk Sedikit dari Speknya Ya teman-teman Nah ini untuk Larasnya Menggunakan Laras spesial Dari CVS Odor Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jara ideal bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Mantep sekali Nah untuk Larasnya Ini banyak dari Bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Masih pun pake Kaliber 4,5 mm Tenah saja Kalau ada buruan B-game Kenakan area fatal Dia pasti Akan Tumpang Ya teman-teman Masih pun pake Kaliber 4,5 mm Jangan ragu Jangan takut Tambahin aja Powernya Full power Bisa ya teman-teman Pasti akan Tumbang juga Oke Mantep sekali Nah larasnya Ini yang cocok Menggunakan Peluru Hercules Ya teman-teman Biar nanti Gak salah Pada waktu Ngetes akurasinya Diganti dengan Peluru lainnya Ya teman-teman Cocoknya ini Menggunakan Peluru Hercules Nah kalau Kalian Dengan peluru yang lain Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Ya teman-teman Nanti alur kalian Bisa rusak Akurasinya Jadi jelek Dan alurnya Tidak bisa Digunakan lagi Makanya Kalau menggunakan Peluru Kalau cocok Gak apa-apa Dipakai Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Ya Seperti itu ya teman-teman Itu Untuk perawatan larasnya Nah ini Banyak dari Banyak air Terkena air sedikit pun Dia pasti akan Muncul karatan Ya teman-teman Untuk perawatan Larasnya Kalian habis Menembak Ya teman-teman Entah berapa minggu sekali Diisi minyak Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada bekas kotoran Di dalam Itu biar bisa keluar Kalau ada karat pun Biar bersih juga Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Luar larasnya pun Juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobong Pakai OD20 Banyak dari dural juga Di luar larasnya Udah terlindungi Dan serobong Kalau terkena air hujan Dia pun aman Yang penting Perawatan larasnya Itu yang dalam Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Untuk kalibernya Semuanya DJ Vesodor Menggunakan kaliber 4,5 mm Tidak ada Kaliber yang lebih Dari 4,5 mm Oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali ya Buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Kalau pengen setelan Yang paling irit Oke Mantap sekali Nah ini Untuk tabungnya Banyak dari dural Pakai OD60 mm Nah untuk pengisiannya Diamannya saja Ya teman-teman Biar silah ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Diisi diamannya saja 2700-2800 PSI Habis menembak pun Disisakan Sampai 1500 PSI Ya teman-teman Biar nanti Isinya kalian Gampang Tidak Juga Sulit Nah kalau kalian Sampai 0 Nanti ada Keluar anginnya Dari laras Nah makanya Habis menembak Disisakan Itu amannya Di 1500 PSI Ya teman-teman Seperti itu Nah ini Pengisian anginnya Sudah menggunakan mini coupler Tinggal dicolokkan saja Keselam popannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Mantep banget Chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya Udah pake Dalaman stainless Oke Mantep sekali Tarikannya pun Udah menggunakan Target seat lever Bisa pake Bagajin Dan juga bisa pake Single shoot Pompanya Popanya Popornya ya teman-teman Ini belum popor lipat Masih menggunakan popor Maju dan mundur Setelah power Ada di luar Udah di luar ya teman-teman Kalau putar ke kanan Dia otomatis Nampak kenceng powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak iri Oke Triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Oke Mantep sekali Seperti itu Ini stocknya Tinggal 1 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Oke Sekian Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke Yang selanjutnya Pastinya kalian udah agak asing Dengan unit ini Ya teman-teman Ya ini dia Unit senapan angin Boca Predator Malabar Ini juga Artisnya di kelas semi-CNC ya teman-teman Dari segi pembuatannya Chambernya ini juga Sangat-sangat rapih sekali Dan juga Sangat halus sekali Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk harganya Predator Malabar ini Kalau pengen beli unitnya aja Ini cukup 3 juta Kok 3 juta? 4 juta rupiah saja Teman-teman Untuk beli aja 4 juta rupiah Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru tas Bagajian per dam Sama SDKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Ini cukup 4 juta 700 ribu rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompah HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Mantep sekali Nah ini Predator Malabar Ya teman-teman Yang sangat rapi sekali Dan juga Ini rahasia larasnya Menggunakan laras H2S Super Mantep banget ya teman-teman Macam laras kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Mantep sekali ya teman-teman Jadi ini pelurunya juga Cocoknya Pake peluru Hercules Kalau kalian ganti Cocok gak apa-apa Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Ya teman-teman Nah untuk larasnya Ini dari band baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Masih pun pake Kaliber 4,5 mm Tenang saja Kalau ada buruan big game Ditembakkan aja Ke area fatalnya Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Mantep sekali Pokoknya Di CV Sodor Gak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Mantep banget Nah ini Udah ada juga Dreadboard pemasangan Perdam Di depan sini ya teman-teman Kalian nanti Dapat bonus perdam Kita setelkan Perdamnya juga Dari sini Oke Mantep sekali Nah ini Serobongnya juga Pake Serobong D20 Bahannya dari Dural juga Oke Mantep sekali Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Ya teman-teman Upayanya dari Dural Pake OD 60 mm Oke Mantep sekali Nah untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan Palirate Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman Seperti itu Dan juga Habis menembak Ini jangan dihabiskan Sampai nol ya teman-teman Disisakan Itu amannya Ada di 1500 PSI Seperti itu Ya Mantep banget Dan juga Untuk pengisian anginnya Diamannya saja 2700-2800 PSI Ya teman-teman Biar resilih yang ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Oke Mantep sekali Nah untuk Manometernya Ini ada di sebelah kanan ya teman-teman Di antara Sampungan chamber Dan juga Sampungan tabungnya Nah ini Melihat kanan-anain Menisi berapa Dan juga Isinya sampai berapa Nanti ya teman-teman Untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini kupler Tinggal colokan saja Keselamupannya Ada juga Di antara Sampungan chamber Dan juga Sampungan tabungnya Oke Mantep sekali Nah ini Untuk perawatan tabung Seperti tadi ya teman-teman Habis menembak Jangan dihabiskan sampai nol Itu amannya Di 1500 PSI Dan juga Pengisian anginnya Di amannya saja 2700-2800 PSI Oke Mantep sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Banyak dari Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya udah Pake dalaman Stainless Ya teman-teman Mantep banget Nah ini Untuk tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake Magagin Dan juga bisa Pake single shoot Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety trigger Juga di chambernya Sini Untuk popornya Ini belum popor lipat Ya teman-teman Masih menggunakan Popor seat air Bisa maju dan mundur juga Setelah power Juga udah di luar sini Oke Mantep sekali Nah untuk real teleskopnya Menggunakan real teleskop Real 11 Yang bawah pun Menggunakan real teleskop Yang pikati Oke Mantep sekali Seperti itu Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocah predator Malabar ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang terakhir Ini dia Rekomendasi Yang terakhir Ini ya teman-teman Mantep banget Nah ini Adalah unit senapan angin Bocah predator Arjuna Nah ini Spesial banget Ini Arjuna Ya teman-teman Bentuknya Kayak rinjani Tapi bedanya Dengan rinjani Arjuna ini Masih semi CNC Kalau rinjani Itu udah full CNC Ya teman-teman Nah ini dia Unit senapan angin Bocah predator Arjuna Nah untuk harganya Bocah predator Arjuna ini Kalau pengen beli unitnya Ini cukup 4.200.000 rupiah Saja Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantungan peluru-peluru tes Bagajin perdam Sama STKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NET Sama Maluku Kalau mau pilih paket full set Ini cukup 4.900.000 rupiah Saja Kalian udah dapet tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua, NET Sama Maluku Oke Mantep sekali Nah untuk sedikit Speknya Predator Arjuna ini Dia menggunakan Laras bilan Juga dari Sebasodor Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Bahan larasnya Dari bahan baja Pake udah 13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Pokoknya disini Gak ada kaliber Lebih dari 4,5 mm Seperti itu ya teman-teman Depan sini Juga ada derat Buat memasang perdam Kalian nanti Dapat bonus perdam Kita setelkan juga Dari sini ya teman-teman Luar larasnya Ini juga udah Dilituin Dan serobong Ini serobong Pake OD20 Banyak dari Dural juga Oke Mantep sekali Nah untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan Paling iri Juga bisa Menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tebakannya Ya 100 kali Bisa buat jarak 10-15 meteran Saja ya teman-teman Bahannya dari Dural Pake OD60 Milimeter Untuk kapasitas Saman angin Diisi diaman Saja ya teman-teman 2700-2800 PSI Biar silnya ada di dalam Biar awet Kuat tahan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan Sampai nol Disisakan ada di 1500 PSI Oke Mantep sekali Nah untuk pengisian anginnya Sudah menggunakan Mini coupler Tinggal dicolokan saja Keselam pumpannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri sini ya teman-teman Nah ini sudah menggunakan Manometer ada di antara Sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Nah ini Yang bikin spesialnya Ada di chambernya ini ya teman-teman Dia sudah menggunakan Chamber monolight Banyak dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Dalamannya Sudah pakai dalaman stainless Dan juga Ini pairnya Sudah menggunakan Pair Mizumi juga Oke Mantep sekali Nah ini Chambernya dari Dural seri 7 Pembuatan semi CNC Ya teman-teman Untuk tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa juga pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Untuk triggernya Menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Di chambernya teman-teman Kalau dorong ke depan Dia normal Dorong ke belakang Dia akan Munci Seperti itu Nah untuk Popornya Ini sudah menggunakan Popor lipat Nah ini popornya Popor lipat Setelan pora Ada di dalam ya teman-teman Dan juga Bisa maju dan mundur juga Oke Mantep sekali Nah untuk Rail teleskopnya Yang atas ini Menggunakan rail teleskop Rail 11 Yang bawah pun Juga menggunakan Rail teleskop Rail 11 ya teman-teman Di bawah sini Juga ada rail Pasangan bipodnya Pun juga Sudah ada Nah ini Unit yang sangat spesial Sekali Beda dengan Rinjani ya teman-teman Bentuknya hampir sama Cuma Ya banyak sama semua Hampir ya teman-teman Soalnya Ya memang ini Hampir semi-semi Rinjani Tapi Rinjani Sudah full CNC Kalau Arjuna ini Masih semi CNC Oke Seperti itu ya teman-teman Oke Nah ini Yang minat Stoknya pasti Lumayan banyak Ya teman-teman Siapa cepat Dia yang dapat Yang bisa kebeli Rinjani Yang mau kayak Rinjani Beli Arjuna Terlebih dahulu Oke Mantap sekali Seperti itu Dia sedikit penjelasan Spek dan juga RK Dari Unisona Penangin Gocah Predator Arjuna ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari ketiga unit Predator semi CNC Yang pembuatannya Sangat rapi sekali Dalemannya pun juga Sudah menggunakan Daleman stainless Oke Mantap banget Seperti itu dia Dan juga Untuk cara pemesanannya Langsung ngukuhi Nomor admin saya Admin 123 Saya pegang semuanya Pembayaran Bisa COD BRI tepat Bisa juga transfer Langsung lunas Lepas nomor rekening BRI BSI Mandiri BJA Pun juga ada Oke Seperti itu Terima kasih ya teman-teman Bagi yang sudah menonton Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Dan juga tampil komen terbaikmu Sesuai pilihanmu Untuk cara ikut giveaway Cukup gambar sekali Cukup komen Ingat senapan angin Ingat CVS Sodor Tulis alamatmu Dan juga Namamu Ya teman-teman Jangan lupa Dipilih unit apa Kamu mau Oke Seperti itu Terima kasih Yang sudah menonton video Saya Arjun Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu Salam judar Jadi CVS Sodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapan angin Ingat CVS Sodor Terima kasih telah menonton video